Kita mau belajar bareng Tentang materi yang sebenarnya Sangat mudah Aku bilang ini sangat mudah Kalau di UKMPPD Karena kalau di UKMPPD itu pertanyaan jantung Cuma pengulangan Jadi kalau kamu udah tau basicnya Udah lah enak banget Dan kardio itu termasuk yang paling banyak Dapet 100 Dan aku harap di kelas ini Juga ada yang dapet 100 atau semuanya Terutama Santi Tadi ada Alia dan Alia sudah Menghilang Oke langsung aja kita mulai Ini kayak privat ya Santi Santi sekarang karena kamu disini Kamu bisa unmute kok ya Jadi kita bebas aja ngobrol Kita bahas tentang jantung ini Oke bisa dimulai ya Oke ini PPT sebenarnya sama kok Cuma aku kasih beda dua doang Yang lainnya nih sama tuh bawahnya Selalu semuanya sama Cuma bedanya ini doang ya Biar ada ceritanya dulu gitu Topik bahasan pertama kan di PPT kalian Angina gitu ya Nah Angina tuh sebenarnya Masuk ke regu ACS Akit Koroneri Sindrom Jadi sebenarnya ACS tuh apa sih ACS tuh dia kumpulan gejala ya Dia kumpulan gejala yang berhubungan Sama terjadinya infak Infak myokard Namanya juga infak Infak tuh artinya dia udah Kematian jaringan Kematian sel Sel apa? Sel jantung Sel myokardium Ya cuma Sebenarnya ACS tuh gak Semerta-merta langsung Terjadi infak gitu ya Nah sebelumnya tuh pasti Dia Kayak Ada gejala-gejalanya nih Namanya tuh iskemia Nah ntar tuh Diagnosisnya beda Mana masalah jantung Yang baru iskemia Sama masalah jantung Yang udah Infak Kalau infak kan udah jelas ya Dia udah mati Kalau iskemi Itu tuh Belum mati gitu ya Iskemi tuh Mungkin aku ngebahasanya tuh Masih pingsan selnya Ya Sel-selnya itu masih pingsan Gara-gara apa Gara-gara ada penurunan Dari supply Yang ke jantung Dan In the other hand tuh Kebutuhannya Meningkat Nah Kenapa aku bisa kayak gitu Karena Pada ACS Pada acute coronary syndrome tuh Ada proses Yang namanya Arterosklerosis Ya Arterosklerosis Jadi Ini anggap aja Ini lumayan pembulu darah ya Ini lumayan pembulu darah Kan harusnya dia kayak lebar gitu ya Jadi Darahnya tuh bisa masuk ke jantung Misalnya ini jantung ceritanya Nah Di sini Di ACS tuh Dia ada Plaknya Ada obstruksinya Ada Plak arterosklerosis Yang menyebabkan Gak bisa tuh Supply-nya bisa Ke jantung tuh gak Gak 100% Maka darah itu Tadi aku omongin kan Dia itu ada penurunan Dari Myocardial Supply-nya Dan juga Demandnya Atau kebutuhannya tuh Meningkat Kenapa kok kebutuhannya Meningkat Ya Pasti Santi dan teman-teman Udah tau dong Kalo Serangan jantung deh Kalo di film-film Azab Kan dia lagi marah Kalo gak dia lagi aktivitas Nyeri dada Nah itu kan karena Sakit jantung tuh Biasanya pada saat Lagi beraktivitas Kalo lagi beraktivitas Ayo Heart rate-nya meningkat Kontraktilitasnya Juga meningkat kan Nah kalo jantung kerjanya Semakin banyak Otomatis seharusnya Kebutuhannya nih Kebutuhannya tuh Juga meningkat Tapi inget Di ACS tuh ada Terosklerosis loh Supply-nya tuh menurun Jadi Kebutuhannya tuh Gak bisa terpenuhi Inilah yang menyebabkan Pacinnya tuh jadi Nyeri dada Gitu ya Ini cerita ACSnya dulu Nah terus Apa yang akan kita pelajari Nah ini Ini kayak Garis desarnya Ya sebelum kita masuk ke PPT Ini garis desarnya Ntar nyeri dada Kamu tuh harus bisa Bagiin dua Ya harus bisa Bagiin dua Apakah dia prosesnya Iskemia Ya Sel jantungnya tuh Belum mati ya Tapi dia masih kayak Kekurangan supply doang Atau dia udah Mati Atau dia udah Infact Ya atau dia udah mati Nah kalo dia Iskemi Ntar kita harus Bagi dua Ya Si atherosclerosisnya Menyebabkan sel Pada jantungnya tuh Kekurangan darah dulu Belum mati ya Belum mati Kan iskemi masih pingsan Ya Walaupun nanti Akhirnya sih Ya mati Kalo gak diobatin Ya Ntar yang pingsan ini Dibagi menjadi dua Ada yang Stable angina Mungkin kita Singkat aja SAP ya Stable angina Factoris Sama yang Unstable Angina Factoris Atau kita singkatnya UAP Gitu ya Oke Kalo sama aku Kita belajar pelan-pelan Ya aku buat notes aja Oke Ya materi yang pertama Kita akan bahas tentang Angina ya Angina Factoris Ya tadi mungkin udah Kasih Sedikit Cerita ya Namanya juga Angina Angina tuh bilangnya Tertindih Atau tercekik Tercekik Nah dimana dia bilang tercekik Ya gak di leher ya Tapi dia bilangnya di pectoris Atau pectus Pectus tuh di Dada ya Nah kenapa kok bisa terjadi Hal seperti ini Tadi juga udah aku mention Dimana terjadi penurunan Dari Blood flow nya Gara-gara apa Ada proses yang namanya Arterosclerosis Nah mungkin awalnya sih Awalnya dia masih Iskemi doang Ya Selnya tuh masih Pingsan doang Tapi kalo gak diobatin Dia bisa jadi Infact Ya Kita belajar pelan-pelan Kita belajar yang iskemia dulu Nah iskemia Itu nanti dibagi menjadi dua Ya Ini kamu harus bisa Ngebedain kalian semua Dia yang sifatnya Anginannya stable Ya iskemia tuh ada yang Stable engineer factoris Sama yang unstable engineer factoris Ya Sama yang sifatnya Unstable Nah Ini kompetensinya 3B Cukup tinggi Jadi kalian harus Bisa Dan ini pertanyaan yang pasti ada di UKMPPD Ya Yang stable tuh dia paling sering Dia most common Paling sering di Selain paling sering di UKMPPD Ntar tuh Kalo kalian udah jaga IGD Atau jaga klien Itu paling sering tuh Dia anginan Yang sifatnya stabil Nah kenapa Jadi Untuk patofisiologi tuh beda Antara yang stable Sama yang unstable Kalo yang stable Ya Si SAP ini Dia tuh murni Gara-gara dia ada blockage Ya Dia murni Gara-gara Ada Arterosclerosis Ya Ada stenosis Dan stenosis tuh bisa nyebabin Nyeri dada Kalo dia oklusinya nih Udah banyak banget Udah luas Atau lebih dari 70% Baru dia bisa menimbulkan nyeri dada Nah Kamu tuh bisa dengan cepat Jawab dia stable angina Bisa cepat banget Dengan Baca soalnya aja Dia nyerinya tuh kapan Ya Kalo yang stable Itu Kalo lagi istirahat Ya Kalo dia lagi rest Gak boleh ada nyeri No pain Jadi kalo dia bilangnya Membaik saat istirahat Atau pada saat istirahat Tidak ada nyeri dada Kamu bisa ngomongin Jangan-jangan Dia yang stable angina Nyerinya pas kapan berarti Nyerinya berarti pas kayak Lagi aktivitas Lagi aktivitas Atau misalnya lagi Stress Atau Semua kegiatan yang meningkatkan Sipatis lah ya Pokoknya yang meningkatkan Heart rate Dan juga meningkatkan Contractility Tapi inget Dia ada stenosis loh Jadi gara-gara dia ada Arterosclerosis Gak balance Antara Supply-nya yang menurun Dan Kebutuhannya yang meningkat Nah mah Inilah Jadi inilah Kayak cikal bakal Kenapa Pasiennya tuh jadi Chest pain Ya Karena gak Gak cukup Dia butuh banyak darah Banyak nutrisi Tapi Ada oklusinya Jadi itu Sakit Nah sakit itu biasanya Kalo lagi aktivitas Itu khas pada yang stable Nah Yang unstable tuh juga Gampang banget Liat aja di soal Nyerinya saat apa Mungkin Santi sama Alia Ada yang inget gak Unstable tuh Nyerinya Saat apa Bebas kok Di unmute aja Gak apa-apa Nyerinya Atau mau chat Juga gak apa-apa Kalo kalian mager Yes Dia lebih lama Betul Gak salah kok Bener Santi Dia tuh lebih lama Dan lebih nyeri Dari yang stable Tapi ada khasnya nih Painnya Itu lagi istirahat Ya Pain at rest Jadi lagi diem Nyeri dada Pokoknya tuh gak mengikuti Kaidasi supply Sama demand inilah Gitu ya Kenapa kok bisa kayak gitu Karena Pathophysiologinya tuh beda Yang unstable tuh Si plaknya tuh Udah rapture ya Dia rapture Nah Anggap aja ini Rapture ya Plaknya tuh dia Lepas gitu Nah inget si arteriosklerosis tuh Dalemnya kan fat bistrik ya Fat bistrik ini sifatnya Trombogenik Jadi kalo misalnya dia Kelepas topinya Dia Terekspos dengan darah Ntar dia akan terbentuk Yang namanya Trombus Dia akan terbentuk Terus sampai Bisa-bisa Menutup 100% Nah ketari itu Bener Santi Nyerinya tuh Biasanya menetap sama Lebih nyeri Ya lebih nyeri banget Semakin lama tuh Semakin nyeri Gara-gara terbentuk Terus di trombusnya Dia akan semakin Menutup Jadi otomatis Lebih sedikit dong Even Less blood flow Makin sedikit Darah yang bisa Ke jantung Nah Sebenernya sih Unstable ini Atau UAP Tadi kita singkatnya Ini kondisi emergency Kenapa? Karena Dia tuh kalo Kototopet total gitu ya Kan meningkatkan Risiko apa? Risiko Jadi Infact Ya Jadi si Unstable ini Itu tuh Tinggi banget Resikonya Jadi infact Karena dia Prosesnya Karena terbentuk Trombus Gitu Ya jadi kalian Udah bisa ngebedain Stable Sama unstable Ada satu lagi Satu lagi yang Sebenernya dia Tidak masuk Ke ACS ya Ups Dia gak masuk Ke ACS Cuma Sering muncul Sering muncul sih Sering muncul Terutama di TOTO Tapi kalo di UKMPPD Agak jarang sih sebenernya Namanya itu Adalah Prince Metal Engina Santi sama Alia Pernah denger gak? Sama Adisti Oh udah Udah banyak ya Ada Vita Ada Libela Oke Selamat datang Ada pernah denger gak Prince Metal Engina tuh Apa Dia tuh kayak Kenapa gitu Boleh Unmute Boleh Bebas Chat juga gak apa-apa Kan Angina nih Dia nyeri dada Tapi tuh dia nyeri dadanya tuh gak Bukan karena Aterosklerosis Yang tadi aku omongin Ya Dia nyeri dada Walaupun dia sama-sama Angina Dia tuh bukan karena Aterosklerosis Tapi nyerinya kenapa? Nyerinya gara-gara Si pembulu darahnya tuh Dia kaku Sama dia kayak kejang gitu Jadi dia menyempit Atau namanya Vasospasme Ya Jadi Pembulu darahnya tuh menyempit Tapi menyempit itu bukan Gara-gara dia ada Arterosklerosis Ya Tapi prinsipnya sama kok Angina itu Ya Angina itu Prinsipnya Adalah Penurunan dari Supply Dan juga Peningkatan dari Demand Ya Kan kalau dia Pembulu darahnya Spasme Pembulu darahnya Spasme Kan supply-nya juga Jadi menurun Misalnya dia ke jantung ya Supply-nya dia jadi menurun Ya Dan Dia nyerinya juga pada saat Dia aktivitas Ya Penurunan supply Dan peningkatan demand Cuma Dia bukan gara-gara Aterosklerosis Berarti Berarti kalau di soal UKMPPD Atau TO Gimana Buat ngejawab yang Prince Metal Kan kalau Angina stabil Sama unstable Udah gampang banget Ya kalau Prince Metal Ini keluar di UKMPPD By the way 2020 UKMPPD Dia tuh satu Terjadi pada usia muda Usia Muda Sama yang kedua Dia itu gak muncul Gak muncul Faktor resiko Aterosklerosis Kan tau ya Aterosklerosis kan Kayak hipertensi Diabetes Dan Temen-temennya Itu gak ada Kayak gitu Sama Ini nih Kelunya banget Yang nomor tiga Aku bintangin ya Dia itu kalau di EKG ST-nya tuh elevasi Nah Cuma Kamu jangan cepat-cepat Jawab STEMI Ya kan ST elevasi Kamu cepat-cepat jawab STEMI Jangan kayak gitu Baca dulu soalnya Bener-bener Kalau dia setelah Pemberian Nitroglycerin Atau Falsondilator Apapun Ntar EKG-nya Itu kembali Normal Langsung normal Klinisnya membaik Gak nyari lagi Ntar EKG-nya tuh Langsung normal Nah kalau kayak gini Tetap kamu gak bisa Jawab dia STEMI Ya Karena ini Adalah ciri khas dari Prince Metal Engina Ini keluar di UKMPPD 2020 Sama 2021 Yang Aku lupa Februari apa Mei Ya pokoknya Awal-awal 2021 Aku gak tau nih Ntar di 2002 Februari Keluar atau enggak Tapi setelah itu Gak pernah keluar lagi Nama lainnya ya Sekarang ya Prince Metal tuh Nama lainnya Ada yang pernah denger gak Ada yang pernah tau Prince Metal Nama lainnya Aku lebih suka diskusi sih Daripada Aku bercop-cop sendiri Vaso Spastic Angina Ya Tapi yang keluar kemarin Prince Metal sih Tapi ini Jarang ya Termasuk rare case juga Dan kalau rare case Biasanya di UKMPPD Juga jarang keluar Tapi ilmu Gak ada yang membahasir sih Oke Udah tau nih ya Si ischemia itu ada dua Stable sama unstable Cuma tadi udah aku jelasin Yang unstable ini Ini tuh tinggi banget Resiko Jadi Infact Karena dia Prosesnya emergency Terbentuk Trombusnya terus menerus Nah Sekarang berarti pertanyaannya Dah gimana Ngebedain dia ischemia Atau infact Ya Ini tuh Udah aku Udah kayak Singkatan Kayak overview-nya Jadi pertama Kamu lihat dari EKG-nya dulu Nah Kalau dia stable Angina Itu pasti EKG-nya normal Ya Kalau dia unstable UAP Itu EKG-nya bisa normal Atau bisa ada perubahan Ya Karena sekali lagi Dia emergency Kalau dia non-STEMI Non-ST elevasi Berarti ST-nya gak elevasi dong Ya ST-nya Ya bakal Depresi Tapi kalau STEMI STEMI kan singkatannya ST elevasi Myocardial infact Ya Berarti myocardial infact Yang ST-nya gimana Yang ST-nya Elevasi Jadi tuh Ini tuh udah kayak gampang banget Kalau yang infact Tinggal kamu lihat aja Non-STEMI Itu berarti non-ST elevasi Berarti ST-nya gimana Depresi dong Kalau STEMI Yaudah ST-nya elevasi Nah Terus buat ngebedain lagi Dia ischemia atau infact Itu tuh dari Enzim jantung Ini kayak wajib banget gitu Kalau ischemia Itu tuh Bakal normal Atau enzim jantungnya Itu dia tidak akan meningkat Kalau dia infact Itu enzim jantungnya Itu meningkat Jadi Selain kamu lihat dari EKG Setelah kamu lihat EKG Kamu lihat dari enzim jantungnya Karena prinsipnya gini teman-teman Enzim jantung Itu tuh ada Pada Myocardium jantung Ya Kalau myocardium jantungnya Mati Ya Infact Dia bisa mengeluarkan Enzim tersebut Dan bisa terdeteksi Pada peredaran darah Jadi Kalau Kamu melihat soal Enzimnya meningkat Oh Berarti Sel jantungnya Udah mati dong Ya Udah mati Karena kalau sel jantungnya mati Dia akan mengeluarkan Enzim jantung Nah tapi kalau misalnya Enzim jantung disoal ya Enzim jantungnya normal Atau bilang tidak terdeteksi Ya udah Karena enzim jantungnya tuh Masih ada di otot jantung Berarti otot jantungnya Belum mati Ya Ceridainya kita bisa ngomong Iskemi lah ya Belum ada proses Infact Gitu Ya Gampang banget pokoknya Tapi UAP kan di tengah nih Dia bisa negatif Bisa positif Kenapa? Sekali lagi Karena dia emergency Tinggi banget resiko Dia jadi infact Kalau gak diobatin Ya Oke Masuk ke PPT Tapi langsung kalian udah Cus 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 Maksudnya kalian udah bisa Angina Factoris Ya Angina Factoris tadi apa? Imbalance Antara Supply-nya yang menurun Dan juga kebutuhan yang meningkat Kenapa? Gara-gara ada Proses arteriosklerosis Nanti Kita harus bedakan Dia itu iskemi aja Atau dia udah infact Kalau iskemi Yang kita pikirin dua Stable angina Sama yang unstable angina Kalau yang infact ada dua Non-stami Sama ST Elevasi Myokardial infact Kita belajar yang iskemi dulu Tapi kalian sudah bisa Ada dua Stable sama unstable Kalau yang stable Tadi singkatannya SAP ya Kalau stable angina Factoris kan Murni Gara-gara Ada Pelak Arterosterosis Dia murni Pelak Yang menutup Lebih dari 70% Lumennya Dan si stable angina Tidak boleh nyeri Saat aktivitas Eh sorry Tidak boleh nyeri Saat istirahat Jadi Nyerinya itu Kalau lagi Peningkatan Heart rate Dan juga Peningkatan Contractility Ya Kayak makan Emosi Exercise Itu baru dia nyeri Tapi Kalau dia lagi Istirahat Atau dengan pemberian Obat-obatan Itu harus dia membaik Dan tadi udah Mungkin Santi tadi udah bilang ya Kalau yang unstable Itu tuh Lama Atau menetap Berarti kalau yang stable Nyerinya tuh Cuma bentar ya Atau kurang dari 20 menit Dan Membaik Dengan istirahat Pemberian Pemeriksaan penunjang Nanti aja Yang penting kita tahu Penegakan Diagnosisnya dulu Soal nomor 1 Pasti ditanya Penegakan Diagnosis Oke Itu yang stable Kalau yang unstable Angina Itu gara-gara Obstruksinya Plak ateromet Itu ruptur Jadi nyerinya Sifatnya progresif Dia ruptur Dan jangan Sifatnya trombogenik Nanti kalau dia Terekspos oleh darah Akan terbentuk Trombus Maka dari itu Nyerinya tuh Lama banget Lebih dari 20 menit Dan sifatnya apa? Karena dia terbentuk Terus nih Oklusinya Semakin lama Akan semakin nyeri Bukan semakin lama Semakin membaik ya Semakin lama Dia semakin nyeri Dan tinggi banget Resiko Jadi infak Karena trombusnya Kalau tertutup 100% Yaudah Dia akan berubah Jadi infak Ya EKG Nanti aja Yang penting kamu tau Penegakan diagnosis Oke Jadi dari semua Yang kita pelajari Sebenernya Yang masuk ACS Itu ada tiga Ya Si unstable Non-stemi Sama Stemi Loh Angina pectoris Yang mana? Angina pectoris Sebenernya masuknya ke Coronary arterial disease Dia gak masuk Group Acute coronary syndrome Ya tapi Gak perlu tau Sedetail itu Kalau UKMPD Gak mungkin ditanya Group ini Group itu gak mungkin Ya karena Pertanyaan pertama Itu pasti diagnosis Ini aku tambahin dikit Tentang Prince Metal Dia nyeri dada Bukan karena Angina Ya Bukan gara-gara Arteriosklerosis Tapi pembuluh darahnya Yang mengalami Spasme Ya Dia gak ada hubungannya Sama Arteriosklerosis Ya tadi udah kasih cluenya Ada tiga Usia muda Tidak keluar Faktor resikonya Terbentuk Arteriosklerosis Sama Satu lagi EKG Waktu dia nyeri dada Banget EKG-nya ST-nya elevasi Jangan kamu cepat-cepat Jawab Stemi Kalau dia setelah Kamu kasih nitroglycerin EKG-nya Jadi normal Itu punyanya Si angina Prince Metal Apalagi Pasiennya Itu usianya Muda Ya Oke Ini Aku ada cara cepatnya Karena soal pertama Itu pasti Mengenai Diagnosis Jadi Jangan sampai Salah Apalagi kalian Anak mediko Aku buat di notes aja Jadi Kalau ada Pasien nyeri dada Nyeri dada Nah Kamu tuh langsung Aduh Gak usah lama-lama ya Kamu lihat Soal lo tuh paragraf Nyeri dada Yang kamu cari Yang kamu cari Soalnya adalah EKG-nya Dilihat EKG-nya Apakah EKG-nya normal Atau EKG-nya Abnormal Ya Itu pertama dulu Kalau EKG-nya normal Ini normal tuh Maksudnya dari segmen ST-nya ya Karena Kalau nyeri dada Dilihat segmen ST-nya aja Kamu gak peduli Ada masalah apa-apa Dilihat segmen ST-nya Kalau dia normal Baca lagi soalnya Apakah soalnya Bilangnya nyeri saat aktivitas Membaik saat istirahat Berarti Diagnosisnya apa Teman-teman ST-nya normal Membaik saat istirahat Diagnosisnya berarti Stable Angina pectoris Betul Ya Kalau EKG-nya normal Yaudah Mau gak mau Kita harus baca EKG-nya Apakah EKG-nya ST-nya elevasi Atau EKG-nya ST-nya depresi Aku tahu Tulisanku jelek Mending aku tulis aja ya ST-nya elevasi Atau ST-nya depresi Biasanya ST depresi itu Selain ST depresi Bisa muncul bareng sama T-inverted Nah kalau dia ST-nya elevasi Disertai dengan Enzim Yang meningkat Entar Diagnosisnya Jadi apa Enzim jantung meningkat Berarti dia Proses Myokardial Infact ST-nya dilihat elevasi Berarti Diagnosisnya adalah ST Elevasi Myokardial Infaction Ya Kalau ST depresi Jangan cepat-cepat Non-stemi Karena ada dua kemungkinan Bisa aja Enzimnya meningkat Atau bisa aja Enzimnya normal Kalau enzimnya meningkat Kan udah tahu ya Proses Myokard Infact Cuma lihat nih ST depresi Ya udah Berarti dia Non-stemi Non-ST Elevasi Myokardial Infact Tapi kalau enzimnya normal Gimana teman-teman Enzimnya normal Berarti dia bukan infact dong Dia ischemic ST depresi Berarti Diagnosisnya adalah Unstable Angina factor Ini ada yang nge-direct message Aku ada dua orang Oke Santi juga Oke Betul ya Unstable Angina factor Ini tuh kayak Pertanyaan wajib banget Yang gak boleh Kalian lupakan Dok maaf Putus-putus Apakah putus-putus Teman-teman Apa disanti doang Yang lainnya Mungkin bisa berpendapat Ini putus-putus Sudah bagus Oke Karena di laptopku Tidak ada muncul Tulisannya Connection unstable Biasanya tuh muncul Connection unstable Oke Ntar kalau ada putus-putus lagi Ntar bilang ya Oke Ini nanti Sama satu lagi Jangan Dilupakan juga Yang namanya Prince Metal Prince Metal Angina Tapi dia sebenarnya Gak masuk ke ACS Gitu Oke Satu soal Kalian sudah benar ya Alhamdulillah Benar satu Oke Ini sebenarnya Sama aja Kalau dia nyeri dada Yang kamu lihat Adalah EKG-nya Kalau EKG-nya ST-nya elevasi Itu dia STEMI Ya Kalau dia ST-nya Berubah Kamu lihat dulu Enzimnya meningkatkah Ini gak bisa fall ya Apakah enzimnya meningkat Atau enzimnya normal Kan kalau enzimnya normal Dia proses iskemi Yaudah Dia punyanya Si unstable Angina pectoris Tapi kalau Enzimnya meningkat Berarti kan dia Proses myocardial infak Tapi dia ST-nya depresi Misalnya Otomatis Diagnosisnya menjadi Non-ST Elevasi Myocardial infak Cuma menurut aku sih Lebih enak yang tadi ya Jadi Yaudah Ngefalin yang tadi aja Oke Ini sebenarnya ilmu klinis Aku awalnya tuh pengen Aku hapus ini Karena gak Tidak relevan Ini aku kasih Klu sedih aja kali ya Sedih tuh artinya Ini gak relevan juga Yang BPD Aku Selama baca soal Gak pernah keluar ini Jadi tuh Untuk menegakkan STEMI Ya sebenarnya Sebenarnya teman-teman ya Itu tuh ada dua Ya ada dua Yang pertama tuh Yang semua orang tahu Dimana ada ST Yang elevasi Ya ada ST Yang elevasi Dan juga Enzim yang meningkat Ya Cuma ada satu lagi nih Kamu bisa ngediagnosis Dia STEMI Yaitu Adanya Left bundle branch block Yang New onset Ya Left bundle branch block Yang new onset Jadi Dulunya tuh harus terbukti Gak ada bundle branch block Terus sekarang nyari dada Kamu EKG Kok ada Left bundle branch block ya Itu namanya LBBB New onset Nah berarti Mungkin ada yang udah tahu Left bundle branch block tuh Kayak gimana Di EKG Tapi mungkin ada juga yang belum Sekarang aku bahas sedikit Tapi sekali lagi ini Gak relevan ya Putus-putus Oke Oke Gimana sekarang Apakah masih putus-putus Aman dok Oke Baiklah Ini aman Atau Aku tuh gak tahu Ini tuh gak muncul Gak muncul notifikasi Connectionnya Pur ya Oke Baiklah Aman ya Oke Jadi Kalau misalnya Kalau misalnya Stemmy Telinga kelinci Telinga kelinci kan kayak gitu ya Rabbit ear Itu namanya Left bundle branch block Kenapa namanya left ya Karena kamu bakal nemunya tuh di lead-lead yang lateral Kayak V5 V6 Lead 1 Ya Sama AVL Ya mungkin Lead-lead lateral Ntar aku ajarin di belakang Yang penting kamu akan menemuin Telinga kelinci di lead-lead yang lateral Ya Sebenernya namanya bukan Bukan telinga kelinci sih Namanya Takik ya Atau notch Kalau di jurnal Cuma Mirip ke atelinga kelinci yaudah Kalau di atelinga kelinci Di lead yang lateral Itu left bundle branch block Bisa kok Kamu diagnosis Dia stemmy Kalau dia nyari dadanya Bener-bener Dari jantung ya Yang menjalar pada tangan kiri Menjalar sampai rahang Seperti ditindih Itu kayak tipikal angina Terus kamu EKG Pada Left bundle branch block Itu kamu bisa Mendiagnosis Stemmy Jadi bukan semata-mata Harus ST-nya elevasi Sekali lagi Ini Klinis Ya Jadi kalau di UKMPPD sih Jarang Oke Ini Pertanyaan pertama tadi Tentang apa Diagnosis ya Udah bisa nih kalian Nah Pertanyaan yang